Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Nisaputra Kali ini saya mau membuat nastar Caranya mudah dan bahannya sangat terjangkau Tonton videonya sampai selesai Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like dan subscribe dulu Pertama-tama saya bentuk selai nanasnya Saya menggunakan selai nanas merk Donnie Teman-teman bisa membeli di toko bahan kue atau online shop Untuk mencetak saya gunakan sendok takar seperti ini Saya gunakan ukuran yang paling kecil Setelah selai selesai dibentuk Kita sisihkan terlebih dahulu Bahan untuk membuat adonan 400 gram mentega 400 gram bes butter 200 gram gula pasir yang sudah dihaluskan Aduk hingga tercampur merata Setelah tercampur merata Tambahkan 5 butir kuning telur 175 gram susu bubuk 200 gram tepung maizena Setengah sendok teh garam Setelah tercampur merata Setelah tercampur merata Tambahkan 1 kilogram tepung terigu merk kunci biru Tambahkan tepung secara bertahap Aduk perlahan Setelah tercampur merata lalu matikan mixer Saya pindahkan ke tempat yang lebih kecil lalu ditutup Tutup menggunakan plastik wrap Dan simpan di kulkas selama 20 menit Setelah 20 menit Keluarkan dari kulkas Dan adonan sudah mulai lentur Cetak adonan menggunakan sendok takar Besar kecilnya disesuaikan dengan selera Cetak adonan secukupnya Lalu sisanya ditutup kembali supaya tidak mengering Pipihkan adonan lalu tambahkan selai nanas di bagian tengah Lalu bulatkan kembali Ulangi cara yang sama sampai semua adonan habis Sambil membentuk adonan Dan panaskan open dari sekarang Setelah cetakan penuh Adonan siap untuk di open Nah ini opennya sudah panas Lalu masukkan Adonan ke dalam open Open selama 20-25 menit Lanjut siapkan untuk bahan olesan 3 butir telur Tambahkan 1 sendok minyak goreng Dan tambahkan sedikit pewarna kuning Aduk kembali sampai tercampur merata Setelah 25 menit Keluarkan adonan Setelah nastar agak dingin Lalu oleskan bagian atas Menggunakan kuning telur Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah diolesi dengan kuning telur Lalu open kembali Selama 10 menit Setelah 10 menit Lalu angkat Tunggu nastar sampai dingin Setelah nastar dingin Lalu susun di toples Lalu susun di toples Tekstur nastarnya lembut Dan manisnya juga pas Selamat mencoba di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!